Jadi ini surganya, pada pekerjaan sini lah, hygiene grading, excellent, ah Kalau satu minggu bang, yang duduk sini pejabat Kita buka di Jakarta bang Yo my man, balik lagi sama gue, Next Carlos di Makan Keliling Indonesia Gue pengen semua orang Indonesia tau, kalau ada satu tempat indah yang ada di Indonesia yang namanya Lagoy Terletak di Pulau Bintan, Kepri, ke Pulau Nriau Dan ini nama kawasannya adalah Bintan Resort Ada luasnya tuh sekitar 18 ribu hektare kalau gak salah Ada tempat seindah ini, karena ini adalah tempat wisata sebenarnya Yang tidak banyak orang Indonesia tau Fokusnya tuh mereka memang mengincar turis-turis luar negeri Terutama turis Singapura yang memang diincar, Singapura, Malaysia Di Bintan Resort ini ada berbagai macam resort Ini yang kalian perlu tau juga, bahwa di Bintan Resort ada kolam renang terbesar se-Asia Tenggara Nama kolam renang itu Crystal Lagoon, yang terletak di Treasure Bay Gue dulu pernah kesana 7 tahun lalu, kalau kalian mamen-mamen angkatan pertama Waktu gue masih keliling sama Ricky, itu kita ke Treasure Bay Bintan Ini kan kawasan luas banget nih, 18 ribu hektare Mungkin kalian bingung, kalau mau nyari makan di mana? Makanan enak mungkin mahal-mahal di restoran Tenang, ada gue Ini gue kasih tau tempat rahasia Orang-orang mau makan enak, tapi masih hemat Ini nama tempatnya adalah Puja Sera Lagoy Jadi banyak karyawan yang kerja di sini Nah mereka tuh tinggal di mes, dan untuk makannya di mana? Ya ini, di Puja Sera ini Jadi di dalam sini tuh ada pasar Dan di pinggir-pinggirnya Ruko ini tuh ada pertokoan kayak gitu Yuk kita lihat ada apa aja di dalam sana Katanya turis-turis banyak makan di sini juga ya Namanya Puja Sera, jadi jualannya macam-macam Ada ini, kayak ini Wih, kayak ini nih Entah lagi nih Fried chicken Menggiurkan ya Nanti aja kalau pengen lagi Motor dulu ya, lihat dulu aja ya motor ya Kita lihat dulu ya Halo, halo Lama, basamu Lama, apa ya Lemak Basamu bersama Lemak bersama Kita nanya aja nanti di dalam ya Berarti mas, staf di dekat sini Di salah satu resort Berarti ini bener ya Kalau karyawan-karyawan sini tuh pada makan di sini Satu satunya tempat makan Oh ini Jadi ini surganya Pada pekerja sini lah Para pekerja sini ya Oke, mas Dengan mas siapa mas? Dimas Mas Dimas Terima kasih ya Terima kasih ya Nih Pajak ada ya Ini nih ada ini Dapat ini dia Lamak basamu Hygiene grading Excellent Ah Oh tapi ini 2019 Ini yang baru banget Oh ini yang baru Tuh Dia tiap 6 bulan dia Tiap 6 bulan ya Dari Singapur Apanya dari Singapur Yang perusahaan ini tuh Kaudenya dari Singapur Kalau kerjanya kan dari Singapur Nanti mereka tiap 6 bulan Ngecuk lantai semua Mengikuti tanda Pujasera Singapur Wah gila Jadi desain-desainnya mirip Sama Pujasera di sana Pertanya orang-orang Tama Singapur banyak juga Suka makan di sini tuh Dengan bang siapa? Roni Yang punya? Ya Orang pandang asli dong? Ternyat Kedupan bisa dalam Kedupan bisa dalam Kedupan Salah yang ini Oh misalnya ya Kita sangat capek Saya sangat senang Ya karena namanya jualan padang ya Padang semua ya Tapi bumbu-bumbunya khas Baru berarti tinggi panjang-panjang Berasnya dari panjang panjang Bumbunya? Bumbunya berasnya dari panjang panjang Berasnya dari panjang-panjang? Ya Di sini nggak ada berasnya? Nggak bisa Nggak dapat teksturnya? Nggak dapat Gila Sampai beras aja dikirim gitu Bukan yang mahal di logistri? Makan-makan Jadi harganya? Kalau kami dipilih sekarang Mungkin untuk makanan lokalnya Kami agak mahal Beda dari Rp. 5.000 dari yang biasa Oh dibanding yang lainnya Ini malah lebih mahal Rp. 5.000 Cuma kami Kan banyak kontrak untuk karyawan Kalau ada kontrak Kita mikir penerbangan Oh iya Ya itu fair lah Itu cukup fair ya Memang kan ini Dibuat untuk karyawan-karyawan di sini Fokusnya pada karyawan Kalau orang lokal Kalau turis datang beda nggak? Kalau turis datang Bahan-bahan selain beras Apa lagi yang dikirim tadi? Bumbu rendang Bumbu rendang? Buah paha Ini beneran rendang nih Karena rendang itu Yang asli rendang itu Sampai hitam Masaknya 6 jam Masaknya 6 jam Kalau yang masih coklat itu kaleo ya Ya berarti yang paling spesial Rendang dong Rendang, ayam bumbu Torpedo Ayam bumbu Torpedo? Iya, sapi Di sini kan nggak ada rumah potong hewan Jadi dari importer Berarti kita dikirim torpedo dari Malaysia? Nggak, dari Australia Oh dari Australia Kirim torpedo ke sini? Oh gila Baru kali ini kita dikirim torpedo Dari Australia Tapi senang gitu Karena ini bisa dimakan torpedo Rendang, ayam rempah Ayam rempah yang mana? Yang rempahnya Wah, ya kayaknya saya dua itu aja udah cukup sih Kamasuk bungkus Yaudah lah, nanti coba-cobalah Udah berapa lama jualan di sini? 18 tahun Kalau saat ini minggu bang Yang duduk di sini pejabat Pejabat? Ini ada 38 keluarga di Australia Kalau orang lokal kan gimana pun Enaknya makanan otak Kan dia pengen makanan lokal Betul Jadi makan padang di sini Padang di sini Ada 18 tahun ada ya ini? Tempat ini? Ini lebih, ini udah 25 tahun lebih Tapi abang mulai jualan 2006 Sampai sekarang Ada cabang nggak bang? Ada di Uban 1 Ada 4 cabang Di Uban di kawasan industri Di Batam mau buka Di pinggang nanti lagi bikin Di dua lantai ya Rendangnya yang kencang ya? Kencang Mantap, eh jadi penasaran Ini buka jam berapa? Buka jam 9 pagi Kayak gini sampai jam 9 malam Tapi kalau untuk menyalahkan karyanya hotel Buka 24 jam Saya pesen bang Aku pakai rendang, ayam, rempah Sama yaudah tadi Oh, coba untut Yaudah, oke Sampai ketemu di Meja Makan Ini pesanan gue Jadi makin banyak Gue padahal pesanan rendang sama ayam doang Tapi disuruh cobain shop iga Kayaknya dendeng Sama ini nih Jange Ada daut singkong juga Sama kol Sebelum makan kita udah beli ya Kita mulai dengan rendang Ini rendang baru kayak begini rendang Ada kentangnya Makan cuy Gila ya Rempahnya itu Karakternya padat Di padang Kalau rendang itu begini Kalau ini benar-benar full rempah padang Ini yang gorengnya Makan cuy Enak banget Enak banget Ayam gorengnya buset Gue pada besok Makanan pada besok Kalau kalian Mantan video gue Terus tadi gue Orang kebintang resort terutama Kalian mesti Wajib makan ini Uh, gila Ini rempahnya buset Kalau ini bukan kayak Rempah kunyit ini Lebih kelemkuas gitu Kayak laos gitu Guri Asin Tebel Bumit Tebel Ayamnya lembut Kampur nasi panas Mantep banget ini Berasnya juga ini Enggak yang full rempah Tapi enggak yang perat juga Kayaknya di tengah-tengah gitu Ini gue dikasihnya sambel merah Ayam goreng Amal rendang Amal daun singkong Sambel dulu Enak banget Sambelnya enak Sambel-sambel Untuk palado pete itu Kalau di video gue kan Kulinaran Kalian pengen liat di Treasure Bay Gue ngapain aja Itu kalian nonton aja Video di channelnya Nek Pepe Itu gue lebih banyak Aktivitasnya disitu Ini gue mau coba Buntut nih Buntut Australia gitu ya Mantap banget Dagingnya juga lembut Dua ini Udah kelar makan ini gue Tim juga udah pada makan Gimana rasanya Kayak di ini enggak Mirip Karena kita mau Bayar Membayar Memang jam 12 Biasanya raminnya Raminnya jam 12 Terus mau maghrib Mau maghrib ya Kalau pulang kerja kan Sampai bulan ke dom Manteng dulu Bungkusan makangannya Kayak saya makan Nasi sama rendang Itu harganya berapa Kalau nasi sama rendang 30an Kalau nasi sama ayam 25an Harga karyawan Atau harga lokal Harga lokal Oh kalau karyawan mungkin lebih Ada tinggal lah Ya lebih special price lagi Tergantung kerja selama dengan Oh gitu Sobuntu 60 sampai 70 Tergantung ukuran Kalau orang tanpa nasi Ya 20an Tendang sama juga Tergantung ukuran Nah tapi kalau kita makan Harganya segitu Orang kalau datang makan Berarti milih sendiri Kalau mereka Kalau tamu orang Singapuran Biasanya milih sendiri Baru dihidangkan Kita udah mau hidangkan Kalau kita Jakarta Hidangkan semua Nanti apa yang dimakan Itu yang ditung Oh gitu juga bisa Berarti total kita berapa makan Itu kan disajikan Tadi tuh Kalau untuk hidang Ini kami bisa itu paket Satu kepala 75 atau berapa Atau bisa hidang Saya satu apa yang dimakan Tapi kalau buat LNT Kalau tamu dulu Terus kami langsung Jangan-jangan Kini kita bayar aja Jangan-jangan Bang Jangan-jangan Kalau lu jauh datang disini Kami gak senang Loh ya iya Saya kan mau makan Itu dulu gitu Gue ikhlas dong Jangan-jangan Diusir keluar gue Bang-bang Jangan bayar-bayar aja Ini kan damai orang dagang Orang dagang Apa-apa Gak apa-apa Ambil lagi bang 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 Diterima Makasih banyak Makasih banyak ya pak Ini gak ada niatan buka di Jakarta Banyak ngajak Cuman Oh Kesejaan gue gak apa-apa Kalau ada orang yang bisa kami training disini Ayo kita Kita yang pengen laku tuh Rendang daging Deng-deng Gunjang Sama ayam bumbu Tadi jualan empat itu aja udah bisa ya Kalau dagang bisa Tapi memang abang yang masak Kepala masaknya ada kandung saya Maksudnya resep abang gak Udah gak standartnya Kita buka di Jakarta bang Salah amin 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 aja dulu lah ya Ya bang mudah-mudahan Video ini bermanfaat ya bang Bisa datangin rezeki kesini Amin 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 Semoga makin banyak yang kenal juga tempat ini Sekarang saya jalan dulu Terus sukses terus Oke maman thank you udah nonton episode kali ini Episode kali ini tuh seru banget Ini itung-itung gue memperkenalkan pariwisata disini Karena gue pengen pariwisata Indonesia tuh maju Ya mudah-mudahan Banyak tempat-tempat wisata lain yang bisa gue promosiin Sampai ketemu lagi di episode yang lain Dajau Dapur Regain Kayak dapurnya Regain Nambah nih Nambah Sorry guys nambah lagi Cik nambah Cik Ini gue Enggak jauh jauh Ini dagang lampu dia Huh? Quack